Sekarang kita akan coba kerjain Exercise software engineering Exercise 1 software engineering Sebenernya resepsi Cuman Dokumentasi Lihat tautan Ini exercise nya khusus Ini Mengerti Mengerti penggunaan github Pre-requested nya itu Sudah install di komputer lokal Jadi kalau kita cek ya Ya itu version Sudah ada nih Kemudian sudah mengerti penggunaan github Kemudian sudah penggunaan github Kemudian sudah penggunaan terminal Visco dan version control system Oke Direction Ini run nya ya Ada sedikit demo Bagaimana cara kerjaan nya Berikut adalah langkuman dari langkah langkah Untuk mengerjakan exercise git Lalu koloning repository Ini kolokal komputernya Oke ini kita koloning dulu ya Di mana dia Ini code Kita SSH Masukkan URL nya Enter Oke kalau udah Kembalah branch dengan format Name id Ini id backend Yang dikasih ruang buru ya Oke jadi kita masuk dulu ke dalam SA git exercise Kemudian kita bikin branch Secara bikin branch Ini format nya Name Misalkan summy Id misalkan 1d3 aja deh Oke Atau kalau mau langsung Bikin branch Kemudian langsung masuk ke dalam branch nya itu git checkout minb Enter Nah ya Jadi Dia bikin Branch summy 1d3 Kemudian dia Sekaligus nge switch Jadi pindah ke branch summy 1d3 Kemudian duplikatlah Folder your name id Lalu rename folder sebut dengan name id Haru kecil semua Katanya kan Oke Ls Nah ini ada In your name id ini kita duplikat Ya CP Ini Kita copy kesini Atau Coba ya Ehm Katanya OCP L Semuanya ya Oh ya semua L Berarti Ehm Atau kita gini aja deh Kita mkdr aja deh Eh gak usah Dia tadi bikin yang duplikat Oke Kita buka aja di visual studio code Kita manual aja deh Disini Kita bikin fold Ini Aduh Ini Kita klik kanan Kemudian Pilih Duplikat Oke Lah mana deh Duplikat Nah namanya kasih Summy id nya tadi 1d3 Hentak Nah kita udah dapet duplikat dari Folder your name id Dia ini sebelah aja Kemudian ikuti perintah yang diminta pada Git exercise MD This the topic pada point task di folder duplikat yang berdua Kita bekerjakan di luar reposter ini Oke Kita buka dulu Yang Apa deh File nya Ehm Git exercise MD Oh ini Oh ini Ini Oke Ini kita open dulu di Open preview Oke Kemudian Berikan output yang diminta point require output Nah jadi Ini kita tulis dulu berarti name nya ya Hmm Hmm Oke Ini aja dulu berarti Eh tunggu Berikut Berikan lah Oke Lakukan screenshot Jangan lupa pakai ini Untuk Untuk Sebagai ini ya Kalau kita yang bikin gitu Simpan image screenshot di folder asset Yang Dengan Dengan alamat folder yang ada di Point Screenshot Eh Mana deh Oke Jadi disini ada asset Kemudian disini ada Disini kita simpan screenshot nya Oke Sip Ehm Oke Balas folder Resip Oke Jadi disini Kita bikin dulu Name nya Name Change your name Ini juga Email class Oke Jadi disini kita ubah dulu nih Ubah dulu ini Jadi Nama kita Misalkan ECC nya Kemudian email nya Misalkan Gmail.com Kemudian kelas nya Be06 Oke Simpan Kemudian kita preview lagi Nah ini udah Udah dibikin ini Ya udah Perubahan nya udah Nampak disini Oke Kemudian kita akan melakukan Repractice dengan Satu repository yang dibuat Jadi Soal latin dibawah ini Akan berkelanjutan dengan Repositor Jadi selalu mengerjakan Ini Exercise One Task nya Configure email name Dengan identitas nya benar Agar git bisa membuat commit Oke Agar git bisa membuat commit Require comment nya adalah ini Jadi expected nya nanti Keluar nya kayak gini Gitu Oke Jadi kita coba Oke Git config Gitu Git config Git config Git config Gitu Gitu Git config Hai kemarinnya git-config eh segit-git-git kita lihat dulu bentar ya Hai cara nggak kok ini memang globalnya git-config memang global user-user.name nah ini bikin namanya sini oke kemudian email juga bikin sini oke disini eh expected nya yang mana tadi nah jadi kalau kita coba perintah ini ya perintah ini ini require comment nya tapi sentar nah udah keluar nih kalau udah keluar begini berarti ini disini sudah masukkan ke folder aset ya di folder Samsung ini aset kemudian nya ini ya ini Sweepetnya ya ini ini nah disini kasih namanya nama screenshotnya exercise1.png gitu kita next ya karena udah ya kita cuman sekedar recap saya dua belas buat folder dengan format name id-exercise oke oke di sini di luar aja ya oke buat folder jadikan sebagai repository git-git emgadir namanya sami id-nya misalkan 123 exercise ya exercise ntar kita masuk ke dalamnya kemudian kita ini folder itu jadi repository git-git ini Oke ini udah jadi repository udah ada folder di dalamnya kemudian kalau kita pwd ya pwd nah ini pwd udah ada ini petinya kemudian kalau git-config lagi untuk memastikan ini punya kita gitu ya oke udah kemudian kita ls-la seperti tadi udah ada folder git kemudian kalau git status git status nah ini belum ada comment ya oke sip kemudian screenshot masukin ke ini kasih screenshot namenya itu exercise2.png kemudian eh oke balado file bernama belajar HTML dan loading.js oke touch belajar HTML kemudian dan loading.js kemudian loading.js kemudian kita ls udah ada udah ada ini file yang dua ini kemudian kalau kita git status ini masuk kosong ya ini ada modify ya karena kita udah bikin untrack file ya ya bukan modified untrack kemudian screenshot yang ini setelah itu masukkan file belajar html ke kondisi stage jadi ini kondisinya masih working directory kita mau memindahkan ini ke dalam stage ke dalam stage tapi cuma belajar html aja kemudian get status nah ini dia si belajar dia udah berada di stage kemudian commit sebenernya kita udah tau bahwa file belajar html sudah berada di staging dan file moding masih berada di working working itu folder yang kita kerjain oke kemudian buatlah commit untuk file yang ada di staging dengan pesan commit pertama git commit minm commit pertama nah ini enter sip nah kemudian kita git status nah di stage area gak ada lagi oke 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 kemudian ini moding js nya masih untrack ya masih untrack kemudian commit di story lalu perintah git untuk melihat di story commit yang telah dilakukan ya jadi cara lihat di story nya itu git log git log enter nah ini commit pertama ya commit pertama oke kemudian di file moding js kan masih berada di working nih pindahin ke staging area lalu kasih commit nya commit kedua oke git add moding js kemudian git commit nama commit itu commit ke apa tadi commit kedua ya commit kedua enter oke udah kemudian kalau kita git status lagi git status eh git log maksudnya git log nah ini udah ada nih commit pertama tadi ini commit keduanya oke sama dengan ini sip kemudian ini screenshot ya masukkan ke asset log ya ada folder log kasih file namenya exercise2.1.png gitu aja sebenernya kemudian exercise 3 oke masukkan malah perban pada file belajar html dengan menambahkan konten ini h1 latihan git oke jadi kita kita buka dulu ini di 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 rencana lalu tambahkan perubahan tersebut kroaper dalam staging git ed み kemudian kita status nah sekarang statusnya belajar html ini modifige ada ya karena kontennya kita modify tadi oke kemudian kita commit git commit min M pesannya itu menambahkan menambahkan konten menambah menambahkan kok konten h1 keva belajar HTML kemudian lakukan perintah git untuk melihat history commit hanya pada file belajar HTML jadi history nya cuma pada file belajar HTML jadi kita git log belajar HTML nah ini yang di log yang ditampilkan disini cuman log atau activity dari si belajar HTML ya ngoding JS enggak kalau ngoding JS mudah lagi ngoding JS dia cuman satu baru ya komit kedua ya kemudian lakukan perintah git untuk melihat history commit hanya satu baris per comment ya jadi caranya git log min min one line nah jadi ini cuman satu baris-baris nih oke ada commit hash nya kemudian disini ada message oke kemudian lakukan perintah git untuk melihat story commit menampilkan pointer ya poin terpaksinya git log min one line min dekoret ya dekoret oh bukan min min graf ya nah disini ada pointernya Oke ada pointer ọi kedatnya kali-pihter dan, tambah lagi min min minte, lain 2 woob ya di attachment nah nah kenval iya tiga min min tiga hmm langsung ya min dekoret oke gini sip kemudian hmm pah parting sempurna gimana lah ya ya geclub online drive min min o Oke sama aja ya Oke kemudian Cobalah kamu pindah ke komit yang pertama kali Dan coba tampilkan history komitnya Dengan kombinasi satu baris Cobalah kamu pindah ke komit yang pertama kali Oke kita git log dulu ya menu online Kita lihat dulu Ini komit pertamanya Ini hash nya ini Kemudian coba tampilkan history komitnya Dengan kombinasi satu baris Dan menampilkan pointer Oh jadi kita pindah dulu ya Cerita pindah git check out Ini hash komitnya Sekarang kita udah berada di komit pertama Oke kemudian kadang kita log menu online Nah dia cuma muncul ini Had komit pertama Sama ya dengan ini Kemudian coba pindah kembali Ke posisi terbaru Jadi kita git log lagi Kemudian Cara cepatnya tuh Get log Get check out Main Master ya Master Nah sekarang Udah di master lagi Get log menu online Nah udah kembali lagi ya Oke ini udah muncul ketiganya Oke ini div lagi Oke ubahlah isi dari file budget Serhat mel menjadi ini Menjadi ini Menjadi ini ya Kita copy Copy Sip Ini ubahlah ya Kita ubah ya Berarti ini kita remove Kita replace Dennya Latihan git Oke Kem Cam 2022 Oke Cam 2022 Dan juga tambahkan isi file Noding.js menjadi console.log Hello.get Oke jadi Noding.js nya Kita tambahin Log Log Nah ini Console.log Hello Git Oke udah ini aja Ups double Hello.get Oke Nah kemudian Dan coba lihat perubahannya Dengan git div Oke Git div itu mulai perubahannya Git div Misalkan Belajar ya Belajar HTML Nah ini ada div nya Di perbedaan ini ya Ini yang kita hapus Disini Nah ini yang kita hapus Ini yang kita tambahin Ya kita replace tadi kan Kalau di noding Kalau di noding Start sebelumnya itu kosong ya Kemudian sekarang kita tambahin ini Console.log Hello.get Oke sama Kemudian terus Sekarang lihat div Namun hanya melakukan perubahan Pada belajar HTML Oh ini yang tadi ya Ini kosos belajar Kalau melihat semuanya Git div langsung aja Nah gini Nanti keluar semua Oke ini kita Pause dulu deh Oke lanjut lagi Tadi sampai Ini sampai git div Sampai div Perubahan ya Jadi bener Nah sekarang Gimana cara undo revision Jadi terlihat Terjadi perubahan pada file Belajar Dan modi Tempat yang tinggal di working Direktori kita Jadi kalau kita git status Nah dia susunya modify ya Modify Nah jadi pertanyaannya Coba langsung aja semua perubahan sekaligus ke staging area Oke nanti kita add dulu ya semuanya Git add titik Oke kalau kita git status Ya modify semua Oke Nah kemudian Ya udah Sekarang Lakukan pembatalan perubahan pada file Modding JS Di staging area Agar kembali ke working directory Untuk kita revisi Nah jadi caranya ini ada nih Git restore Git Restore Minmin stage Jadi Yang mau kita ubah itu Modding JS ya Yang mau kita batalin tuh Ya modding JS Stage Modding JS Enter Nah udah Sekarang kalau kita git status Nah sekarang yang ini Tetap di stage Ini yang apa ya Balik lagi dia ke working Nah Yang ini change To be committed Yang udah di Yang udah dia ada di staging ini Belajar HTML Kemudian udah Sekarang series 3 Lalu perubahan pada file Modding JS Dengan mengubah kontennya Menjadi latihan git Camp 22 Ini kita copy coba Oke Mana Ini ya Ini Halo Halo ini Jadi Latihan git Jadi latihan git Spasi Dia ubah konten ya Camp 2022 Oke kita save Kemudian Laguan commit Dengan pesan Menambahkan konten Console ke file Modding Jadi kita git status Kita git add dulu Sengoding nya Modding JS Oke Kemudian git commit Min M Ya Kita commit Lalu Masukkan staging Dan laguan commit Dengan pesan Menambahkan 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 Conten Console ke file Modding JS Enter Menambahkan konten console ke file Modding Ini tipe Biar aja lah Tipe sikit aja Oke Kemudian kita git Satu lagi Oke Unders master Not need to commit Working tree Clean Kemudian undo Advanced revision Ini kan headnya ini Oke Sekarang story commit kita Udah berada Udah ada 4 pointer Yang berisasi Terperubahan pada file Yang dikerjakan Ini kalau kita git Log Min 1 line Min dekoret Nah ini ya Udah ada 4 Kedua H1 Dan menambah konten console Nah Secara story Commit ini Kita tidak akan bisa dihapus Namun kita bisa Mengembalikan commit sebelumnya Dengan cara Revert Nah jadi sekarang Kita coba Revert Perubahan yang sebelumnya Yang head ini Nah ini kita coba Revert Get Revert Ini Kasih Commit hash nya Oke Kemudian kita Oke kita enter Nah dia ini Ada pesannya Revert Revisi perubahan Kita coba aja nih Revisi Perubahan Perubahan Dari file Belajar HTML Dan Moding JS Simpan Close Nah udah Sekarang kita Gak di block Lagi Nah Udah ada Revisi perubahan Dari file Belajar Dan Noding JS Udah Branch Jika diperhatikan Dengan status Kita sekarang Di branchmaster Blah branch baru Dengan nama New feature Kita git Branch New Git Check Oh udah jadi Langsung masukin New Feature Enter Oke Checkout 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 Min B Maksudnya Oke Kita bikin Branch Kemudian kita masuk Dalam Branch Itu Kemudian Kalau kita git status Kita git branch Nah udah ada dua ya Master sama New feature Master sama New feature Sekarang kita berada Di new feature Kemudian Kemudian Kita buat file Namanya Fun Feature JS Fun Feature Touch Fun Feature JS Oke Kemudian Tambahkan ke staging Kemudian Kita commit Main M Kita commit Kita kasih file Kita kasih Message Nya Itu Commit New Feature Bentar Oke Kemudian Langgan perintang Tambahkan History Orang lain Grab Git Lock Oke Kemudian Commit New Feature Sudah Masuk Kemudian Coba Pindah Branch Master Git Checkout Kita pindah Master Kemudian Dan Coba Cek One Feature Apakah Ada Diband Master Nggak Ada Git LS S-A Memang Nggak Ada Nih Karena Antar Branch Itu Dia Isolate Jadi Tadi Kita Ngubahnya Di Branch New Feature Di Master Belum Ada Oke Kemudian Nah Di Branch Master Coba Kemulakan Penambahan Content Pada File Modding File Modding Ini Yaitu Console Log Ini Ya Console Log Update Branch Master Tadi Emang Keseng Dih Oke Kemudian Lakan Commit Dengan Update Branch Master File Modding Get Add Get Commit Kita Kasih Message Update Branch Master File Modding Jazz Bentar Udah Nah Kemudian Get Log Lagi Get Log Memental 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 Nah Udah Nih Ini Nampak Dia Cari Cabang Ini Duluan Dia Master Duluan S-Commit Gameran Ini Masih Sebelumnya Karena Dia Ngebranch Dari Sini Dari River Ini Gitu Skinsert Europe Oke Udah Nah Kemudian Lalu Penambahan Content Pada File Belajar HTML Yaitu Pada H1 Ya Disini Pada H1 Ya Kita Pertambahin H1 Update Branch Master Oke Lalu Commit Ini Git Add Git Commit Min M Paste Oke Kemudian Kita Log Lagi Git Log Git Log Nah Sekarang Update Branch Master File Belajar HTML Lupa L Oke Ini Ya Sekarang Git Pindah Ke New Feature Git Checkout New Feature Lalu Perubahan File Modding Dengan Menempatkan Content Console Log Ini Nah Console Log Kita Copy Noding File File Fun Fun Feature Dengan Content Pesan Lalu Commit Dengan Pesan Git Add Git Commit Oke Kemudian Pindah Ke Master Git Check Out Master Kemudian Harusnya Terjadi Conflik Ya Oh Lalu Merch Ya Kita Kit Merch Dengan Si New Feature Nah Merch Conflik Harusnya Ada Conflik Ya Kalau Ding Ding Ini Nah Ada Conflik Ini Ini Yang Dari Si Master Ini Dari New Feature Jadi Kita Pilih Yang Mana Jadi Kita Pilih Yang Pada Bridge Master Pilih Current Yang Ini Accept Current Dari Master Udah Simpan Kemudian Getlog Lagi Git Status Ini Modify Yang Modinya Ya Pindah Ke Brand Master Melkan Merch Brand New Feature Harusnya Terjadi Conflik Yes Benar So Kursi Tersebut Oke Oke Oh Ini Merch Brand New Feature Jadi Git Status Git Log Git Belum Apa Ya Git Add Git Commit Min M Git Commit Min M Nah Sekarang Merch Branch Neo Feature Oke Git Status Get Get Lock Nah Udah Get Branch Kita Udah Match Branch New Feature Udah Sekarang Dia Kayak Gini Sama Begitu Nah Sekarang Kita Bikin Remote Kita Bikin Di Repository Usah Dipraktik Ya Mudah Kemudian Kemudian Kembali Tambahin Remote Get Remote Add Caranya Get Remote Add Nah Masukin Ini Nama Remote Kemudian Disini URL Oke Terus Ubah Master Ini Jadi Main Eh Master Ngedi Main Kemudian Kita Push Oke Kemudian Udah Push Finish Sudah Begitu Udah Siap Sekarang Lanjut Lagi Oke Ini Jadi Sisa Ini Semen Satu Amal Semen Dua Final Course Udah Terjadalah